Jadi waktu itu aku ngelakuin satu kesalahan, melakukan kegiatan beresiko. So, karena aku sadar itu salah, akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit untuk tes. Hai pemirsa Insert Season, saya Dave Hendrick menyambut Anda kembali di iTalk. Saya rasa, it is safe to say, tidak ada manusia dengan berakal sehat manapun yang pernah merencanakan atau bercita-cita untuk terjangkit satu penyakit. Tapi kadang, cerita drama kehidupan berkata lain dan menghadirkan satu kondisi yang tidak dapat kita lawan, tidak dapat kita ubah, kecuali berdamai dan melanjutkan kehidupan sebagaimana sedia kalah. Bersama dengan iTalk kali ini, saya akan mengajak ngobrol Acep Gates, yang boleh saya bilang, saya puji sekali keberaniannya untuk menceritakan secara jujur perjuangan dan pergumulan hidupnya. Selamat datang di TransTV, Acep. Aku tadi bilang sebelum kameranya nyala, padahal waktu syuting ini aku di jalan gini, aduh aku mau pulang, mau nyuci, mau ngepel, mau ganti spray, gak mau olahraga, ah capek udah dari pagi. Begitu ketemu Acep, badannya berotot gitu, gue gini, gak bisa gue harus olahraga abis ini. Sebelum ngobrol sama Acep, saya akan mengajak pemirsa Insert Season untuk menyaksikan artikel ini. Ini pembahasan mengenai siapa sih sebetulnya Acep itu ya. Acep Gates, orang Sunda, tapi nama belakangnya Amerika. Coba kita lihat artikelnya, ini dia. Ah, cerita Acep Gates, vlogger pengidap HIV yang sempat ingin akhiri hidupnya saat terdeteksi positif. Sebelum saya bertanya, apakah headlines itu betul atau tidak, kenalan dulu dong sama Acep. Acep itu sebetulnya tinggal di mana, domisi di mana, dan apa kesibukan Acep sehari-hari, Cap? Aku sekarang tinggal di Bandung, tapi asli Cianjur, Jawa Barat. Aktivitas sekarang, aku full-time blogger, terus bikin website, terus juga karena hobiku traveling juga, sekarang lagi travel ke beberapa negara juga. Oke, full-time blogger. Iya, full-time blogger sekarang. Kapan kamu memutuskan untuk menjadi full-time blogger? Jadi setelah aku didiagnosa HIV positif, 2018, waktu itu aku masih kuliah. Terus 2019 aku lulus, dan aku coba ngelamar berbagai macam pekerjaan. 50 perusahaan waktu itu aku coba, tapi satu pun gak ada yang menerima. So, akhirnya aku mulai cari ide, apa yang aku bisa. Karena aku suka nulis, kemudian dikit-dikit ngerti website, akhirnya aku memutuskan untuk belajar itu dan ngasihin uang dari sana. Oke. Cep, waktu kamu bilang 50 perusahaan tempat kamu mendaftar, tidak menerima, dan menyambut kehadiran kamu, menurut kamu penyebabnya apa? Jadi waktu itu ada salah satu perusahaan yang undang aku ke tahap interview. HRD-nya bilang kalau mereka gak bisa menerima aku karena pertama postingan aku di media sosial, karena aku kan open soal status HIV-ku, sharing soal kehidupan aku dengan HIV seperti apa, dan beliau bilang kayaknya tidak memungkinkan, dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang bisa berpengaruh negatif ke company-nya gitu. Jadi itu sih salah satu alasan yang aku tahu. Oke. Jadi sebetulnya, in short, yang Acep alami adalah diskriminasi karena status kesehatan Acep. Status HIV, iya. Oke. Saat itu terjadi, rasanya apa tuh Acep? Gak cuman 1-2 loh. 50, Jack, yang udah dicoba. Putus asa, iya sih. Kayak, apakah aku gak bisa kerja, gak bisa ngasilin uang waktu itu. Lebih ke sana sih, terus nanti aku hidup gimana gitu loh. Karena aku juga gak mungkin terus-menerus gantungin diri sama orang tua gitu. So ya. Ini juga sebetulnya memberikan bukti bahwa dalam melamar pekerjaan, HRD atau employee itu akan mengecek jejak digital kita ya teman-teman sekalian ya. So be very mindful apa yang kita, what we put out out there. Nyesel gak? Enggak. Karena yang aku share menurutku ini bermanfaat bagi orang-orang sepertiku. Terutama orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV. Karena aku ngeliat bahwa di media sosial, terutama banyak berita-berita yang selalu memframing orang yang hidup dengan HIV itu sebagai orang yang lemah, tidak bahagia, kemudian tidak bisa apa-apa dan hidup menderita. Makanya aku pengen ngebuktiin ke orang bahwa gak semua orang yang hidup dengan HIV itu seperti itu gitu. Bravo for you. Thank you. Kamu sebetulnya mendapatkan vonis positif HIV tahun? September 2018. Jadi udah sekitar 5 tahun lebih. Oke. Kala itu masih kuliah ya? Tadi kamu bilang. Iya, semester akhir. Oke. Tidak bermaksud mengorek luka lama, in short, apa rasanya ketika pertama kali tahu positif HIV? Sedih, takut, kayak bingung setelah ini nanti hidupku gimana gitu loh. Oke. Itu sih lebih ke sana. Terus juga kepikiran nanti orang tua gimana, terutama tetangga-tetangga yang ada di kampungnya, kalau mereka tahu anaknya positif HIV gitu. Yang bikin kamu takut adalah? Lebih ke diskriminasinya, omongan orang, kayak gitu-gitu sih. Diskriminasi dan omongan orang. Dan juga fakta bahwa HIV adalah penyakit yang belum ditemukan penyembuhnya, itu juga menambah, it added an extra fear. Iya gak sih, Cep? Betul, betul. Oke. Waktu kamu tahu bahwa kamu, gejalanya apa sih? Apa yang membuat kamu tergerak untuk periksa? Jadi waktu itu aku ngelakuin satu kesalahan, melakukan kegiatan beresiko. So, karena aku sadar itu salah, akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit untuk tes. Dan sebulan sebelum tes, aku juga ngerasain hal-hal yang gak beres sama badanku. Kayak berat badanku tiba-tiba turun sekitar 4 sampai 5 kilo gitu. Terus juga sering banget ngerasa capek. Padahal kayak jalan paling ratusan meter, tapi kayak udah berkilo-kilo meter gitu loh. Dan hal-hal lain yang memang kayak ini gak pernah terjadi deh gitu. Tapi tiba-tiba aku rasain. Waktu itu langsung aku pergi ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Padahal sebetulnya boleh dikatakan apa yang Acep lakukan itu sangat bertanggung jawab ya. Dan bahasa yang kamu gunakan juga bagus dan sopan sekali. Aku suka nih, melakukan kegiatan tidak bertanggung jawab. Bagus banget ya. Bagus banget gitu. There's a sense of responsibility to it. Dan itu sebetulnya ajakan atau anjuran yang ingin kamu gemakan kepada teman-teman yang gaya hidupnya beresiko terhadap penularan HIV. Iya, karena aku punya prinsip gini loh Kak. Kayak, my body is my responsibility. Jadi kayak, yaudah ketika aku sadar aku ngelakuin kesalahan, berarti salah satu tanggung jawab aku adalah melakukan tes HIV. Gitu loh. Karena dengan tes HIV ya aku melindungi diriku dan juga orang lain juga gitu loh. Acep, yang aku pengen tahu juga sebagai penikmat suguhan konten media sosialmu dan juga pemain, jadi saya juga pengguna sosial media I mean. Saya juga tahu betapa kejamnya netizen di luar sana gitu ya. Being open about your sexual preference aja itu udah menjadi objek perundungan yang luar biasa. Jadi kayak double sting. Nah, kamu ya terus secara open menceritakan status kesehatan kamu. Positif HIV pula, status kesehatannya. Walaupun sih sebetulnya katanya sama aja kayak diabetes, sama aja status kesehatan gitu judulnya. Tapi kan stigma yang menyertai HIV positif itu luar biasa di sini. Kamu tuh udah bukan cuma naro target di sini, tapi kamu gedein targetnya gitu. Apa yang mendorong kamu untuk sebegitu beraninya membagi di sosial media sih, Acep? Kan ada pilihan untuk, Nih deh deh, nggak usah cerita-cerita deh gue. Simple sih Kak, aku pengen sebelum nanti aku meninggal, aku pengen ada sesuatu yang bisa bermakna bagi orang, meskipun bukan untuk banyak orang, karena faktanya juga nggak semua orang menerima konten-konten yang aku bikin. Tapi at least ada orang yang sepertiku yang mungkin bisa terbantu dengan apa yang aku buat di media sosial gitu. Pengen punya impact sebetulnya gitu. Iya, itu sih. Setelah mengetahui positif, ini sekalian juga memberikan edukasi buat teman-teman yang menyaksikan, tes darah, ketahuan positif. Apa yang harus dilakukan sih? Biasanya nanti kalau kita udah dites HIV dan dinyatakan positif, nanti dokter akan minta kita untuk mengecek kesehatan organ dalam kita juga, kayak misalkan TBC, terus juga infeksi menular seksual, seperti sivilis, itu juga waktu itu aku diminta dicek juga. Terus nanti kalau hasilnya udah keluar, nanti dokter akan ngasih saran untuk melakukan treatment ARV namanya, antiretroviral, itu pengobatan untuk HIV. Jadi di mana kita dianjurkan untuk minum obat ini setiap hari, supaya tetap sehat. Gitu loh. Itu sih, Kak. Oke. Singkatnya. Apa yang berubah dari hidup kamu semenjak kamu tahu kamu HIV positif? Sebenarnya kalau ngomongin kesehatan ya, sejauh ini sih nggak ada perubahan. Dalam arti secara fisik sehat, dan aku juga selalu ngecek kesehatanku. Kayak setahun sekali dokter biasanya nanti akan minta aku cek, namanya itu viral load, itu untuk mengetahui jumlah virus dalam tubuh kita. Kalau virusnya udah sedikit, itu artinya kita tidak bisa lagi menulakan ke orang lain, sekalipun berhubungan seksual. Makanya kenapa orang dengan HIV masih bisa menikah, dan punya anak juga. Terus juga sivilis, kayak apa namanya itu, kesehatan ginjal, hati itu juga di cek, dan selama lima tahun ini semuanya sehat-sehat aja, Kak. Cuma yang berubah itu lebih ke orang-orang di sekelilingku sih. Kayak awalnya aku punya beberapa teman-teman dekat, yang setelah mereka tahu, aku positif semua kontak mereka blok, kayak gitu-gitu. Masa? Iya, terus beberapa keluarga juga setiap kali ketemu, karena kan kita kalau sama keluarga budayanya salaman. Iya. Beberapa ada yang nggak mau salaman. So, ya, beberapa guru juga kayak nge-cut off relationship kami, aku dan beliau-beliau gitu loh. So, ya, jadi lebih kesana sih. Tapi hikmahnya, jadi aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menerima aku apa adanya gitu. Oke. Dipertemukan melalui konten media sosialmu atau? Ada yang dipertemukan dari media sosial. Oke. Ada yang memang orang yang udah lama aku kenal gitu loh, kayak teman-teman kuliah, kayak gitu. Sebagian kan memang mereka nge-cut off hubungan aku, dan mereka karena status HIV-ku juga, tapi sebagian ada yang tetap stay gitu. Tadi kan Acap menjelaskan bahwa, begitu minum ARV anti-retro, suka ini tongue twister banget ya, anti-retroviral, udah ya, ARV, anti-retroviral, you feel good, you feel fine, langsung mendapatkan kembali kekuatan fisik stamina. Pulih? Iya. Oke. Jadi memang ada proses ya, maksudnya kalau aku kan dulu seminggu itu dokternya bilang kalau nanti kalau seminggu kamu pertama kali minum ARV, itu kalau ada efek samping, kayak pusing segala macam, itu katanya normal, jadi nikmatin aja. Dan selama seminggu memang seperti itu. Cuman setelah itu, udah biasa lagi aja. Nggak ada pengaruh pada mood, pengaruh tidur, light depression. Sejauh ini sih nggak ada ya, Kak, kalau aku. Oke, because I did a little research, ada juga yang pengaruhnya seperti itu kan ya. Yang obat tersebut katanya membangkitkan, apabila sebelum dideteksi HIV positif, lo memang gampang depresi ya dengan obat itu, agak heightening gitu ya. Tapi kamu nggak, good for you. Good for you. Aku ingin menegaskan itu sebetulnya untuk memberikan penegasan gitu bahwa jangan pernah takut apabila Anda dideteksi HIV positif, karena dengan pengobatan yang tepat, minum ARV, ada harapan kehidupan. Betul? Betul banget. Karena itu stigma paling besar dari orang yang terdeteksi HIV positif. Bahwa HIV positif itu udah titik gitu ya. It's an end of your life. No, it's not. No, it's not. Dengan pengobatan yang tepat, Anda masih dapat menikmati hidup dan life expectancy-nya juga masih panjang ya, Cep? Oke. Gaya hidup kamu sama sekali nggak ada yang berubah? Maksudku, apakah kamu jadi lebih memperhatikan kesehatan, menjaga kesehatan? Karena aku lihat di social media kamu, kamu justru kasih lihat kan? Kamu yang dulu begengcek orang Sunda ya, cungkring gitu ya. Sekarang jadi very buff and muscular. That's a physical tell-tale sign that you are actually living a healthier life. Iya, perubahan gaya hidup ada sekali sih, Kak. Ada banget. Yang awalnya aku nggak suka olahraga, nggak suka nge-gym. Tapi semenjak positif, aku berusaha untuk lebih sehat lagi. Terus juga, aku suka naik gunung. So, kegiatan-kegiatan fisik seperti naik gunung juga masih tetap dilakukan. Kemudian juga makanan-makanan juga lebih diperhatikan, yang lebih sehat gitu. Minuman beralkohol misalkan dikurangin, hal-hal seperti itu sih. Oke. Jadi in short, hidup kamu jauh lebih sehat dan bermutus setelah... Betul. Diagnosa. ...that pivotal moment kamu melakukan perubahan. Iya. Would you say, Acep, kalau andai kan saja kamu tidak HIV positif, kamu nggak akan menilik pekerjaan dan profesi sebagai full-time blogger? Blogger. Iya apa nggak? Iya. Emang cita-citanya kalau boleh go wild, tadinya kepikirannya pengennya mengerjakan apa dalam hidup? Dulu aku tuh punya cita-cita pengen jadi diplomat, karena aku ngambil hubungan internasional juga dulu kuliah. Cuman ya, kayaknya dengan aku terbuka seperti ini, kayaknya nggak match sama visi dan misi mereka juga sih, Kak. Hebat loh ya, aku tuh kagum dengan paling senang ngobrol sama orang yang memiliki keberanian dan menyikapi konsekuensi dalam pilihan hidup kayak kamu gitu ya. Walaupun kamu tahu bahwa keputusan kamu untuk menceritakan status kesehatan kamu di sosial media mengubah arah hidupmu 180. Nggak ada sebersit pun aku lihat di mata kamu, tanda-tanda penyesalan loh, Cap. Nggak, aku nggak nyesel sih, Kak. Lu keren deh. Stigma apa lagi sih sebetulnya paling besar dari masyarakat kita mengenai ODA, orang dengan HIV positif, ya? Iya. Kalau yang aku rasain sebenarnya lebih di media sosial sih stigmanya. Kayak orang seperti aku tuh dianggap orang yang tidak bermoral, kemudian orang yang hidupnya tuh selalu dinilai negatif, makanya kayak awal-awal, dulu kan aku sempat fokus di YouTube ya, bikin konten-konten gitu, dan aku ngeliat banyak banget komentar-komentar yang, yaudah sih lu mati aja, kayak gitu-gitulah. Lu nggak boleh tinggal di sini, kayak gitu. Lebih alah seperti itu. Suka sakit hati nggak sih nggak bacain komentar? Awal-awal iya, tapi sekarang kayak yaudahlah, gitu. Toh kita juga nggak bisa ngontrol mereka, kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri kan. That's it. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri, sebagaimana kamu mengontrol kesehatan kamu. Betul. Dengan pengobatan ARV yang kamu minum, ada pantangannya nggak sih, Cep? Biar bagaimanapun, itu kan obat gitu ya? Iya. Kalau dokterku waktu itu bilang, jangan terlalu banyak makan daging-daging mentah. Oh, oke. Setelah itu sih nggak ada yang lainnya, Kak. Normal aja seperti biasa. Oke. Acep, apa yang paling menantang menurut kamu selain diskriminasi dari pekerjaan dan juga lingkungan hidup di Indonesia sebagai penderita HIV? Yang lebih... Apa ya? Melihat teman-teman yang lain sebenarnya, Kak. Yang mereka baru didiagnose HIV positif dan udah kepikiran untuk mengakhiri hidup. Itu yang aku sampai sekarang masih berat. Karena banyak sekali teman-teman yang kadang nge-DM. Kayakkan aku baru didiagnose HIV positif, aku nggak mau hidup, aku takut kayak gitu-gitu. Aku takut nanti nggak bisa kerja dan lain-lain. Aku nggak bisa menikah, aku nggak bisa punya anak, aku nggak bisa ini dan itu. Padahal itu semua kan karena stigma ya. Maksudnya orang yang positif masih bisa kok nikah, masih bisa kok punya anak, masih bisa ngelamar kerja gitu loh. Soalnya itu sih, mendengarkan orang-orang untuk mengakhiri hidup, itu yang paling menakutkan menurutku. Mungkin karena memang kamu juga pernah ada di titik itu. Iya, karena aku juga pernah ada di titik itu. Dan setelah dengar teman-teman yang lain ternyata, oh mereka juga mengalami apa yang aku alamin gitu. Flashback sedikit boleh ya, Cep. Waktu kamu ada di titik itu, memutuskan untuk mengakhiri hidupmu. Itu berarti ketika baru pertama kali terdeteksi positif, HIV. Iya, karena waktu itu kayak aku bingung aja gitu loh, Kak. Kayak bingung ini nanti hidupku gimana ya, gitu loh. Apalagi ketika baca-baca di media kan hal-hal yang selalu ditampilkan itu hal-hal yang mengerikan. Soal orang yang hidup dengan HIV. Horor gitu ya? Horor gitu loh. Harus, oh orang HIV tuh fisiknya harus kurus banget segala macem, gak bisa ngapa-ngapain. Itu sih yang aku awalnya takutin. Oke. Berarti menurut kamu di kita saat ini yang kurang adalah counseling kali ya? Counseling, edukasi yang komprehensif juga soal HIV. Yang mungkin selama ini orang-orang masih lakukan secara sporadis apabila itu terjadi pada diri mereka gitu ya. Karena tidak mendapatkan jalur yang tepat gitu ya. Akhirnya ya beruntung apabila para penderita itu mendapatkan consult yang baik, yang memimbing mereka ke jalan yang benar gitu. Nah kamu, waktu kamu ada di titik terendah itu, siapa atau apa yang akhirnya bisa menggiring kamu ke arah yang lebih baik? Ibuku sih. Oke. Jadi, waktu itu aku sempat cerita juga ke ibuku, karena aku sangat terbuka sama ibu. So, jadi aku cerita, ya sambil nangis lah gitu. Oh, pasti lah ya. Iya, nangis. Kemudian aku juga bilang ke ibuku nanti kalau orang-orang ngebenci aku gimana, kayak gitu-gitu. Tapi ibuku selalu bilang bahwa selama mama ada, mama yang akan selalu jadi garda terdepan kamu gitu. Makanya setelah ibuku meninggal, itu kayak... Kamu kehilangan garda paling depanmu. Gitu, agak. How long ago mamamu meninggal? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Oke, berarti mamamu sempat hadir dan menyaksikan perjuangan kamu ketika kamu mendapatkan diskriminasi. Iya. Dan kalimat terbesar yang sering ia... Encouragement yang ia sering berikan kepada kamu adalah, dia akan menjadi gardamu. Iya. Jadi, dia selalu bilang kalau nanti kalau ada orang jahat, kalau keluarga ada yang gak suka kamu, mama yang akan paling depan ngebela kamu gitu. Itu sih. Dan apakah mamamu juga termasuk ikut dikucilkan oleh keluarga? Yang aku lihat sih, enggak ya, Kak. Cuman di belakang itu kan aku gak tahu. Skala satu sampai sepuluh. Udah dua tahun kan kamu bilang sekarang udah gak punya ibu. Udah gak ada garda terdepan yang selama ini melindungi kamu. How happy are you now? Would you say? Delapan. Apa yang bisa membantu kamu untuk naik tingkat dari sekedar cuma delapan? Orang-orang terdekatku sih. Sekarang kayak sahabat-sahabatku besti-bestiku lah. Itu sih yang selalu jadi orang yang berusaha membangkitkan semangatku dalam kondisi apapun. Jadi mereka sebetulnya yang sekarang berfungsi sebagai pelindung kamu. Iya, kayak support system juga. Pengganti kehadiran ibumu ya. Iya. Oke. Hal terbaik yang pernah kamu alami, bekerja dengan pilihan karir yang boleh dibilang sebagai full-time blogger ini kan dibelokkan oleh takdir ya. Iya. Tapi, let's talk about something good in life. Hal terbaik apa yang menurut kamu konsekuensi dari pekerjaan pilihanmu ini? Yang pertama, aku bisa ke beberapa tempat tanpa harus cuti sih, Kak. Itu sih. Maksudnya, yaudah ketika misalkan budgetku memang cukup, yaudah aku pergi ke satu negara untuk eksplor. Gitu. Itu sih kalau dari kerjaanku. Tempat terakhir yang menurut kamu paling meninggalkan impresi baik yang pernah kamu kunjungi? Kanada. Kenapa? Jadi, waktu itu aku ke Kanada karena pertama jalan-jalan dan juga untuk ngisi acara juga di sana. Jadi, aku share soal perjuanganku hidup dengan HIV juga. Makanya itu lebih bermakna buatku. Karena aku bukan hanya cerita di depan orang-orang Indonesia aja, tapi di berbagai negara gitu. Tidak terbersih untuk pindah domisili? Untuk saat ini belum, ya, Kak? Iya. Karena menurutku masih banyak yang harus diperjuangkan di Indonesia. Oke. Dan kamu merasa bahwa kamu terpanggil untuk ikut membantu perjuangan itu? Iya. Apa yang kita lihat? Terima kasih.